Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Gede di channel Jaya Elektro. Halo, selamat siang teman-teman. Saya membuat tugas akhir atau bisa dibilang sejenis skripsi yang berjudul pengenalan, perawatan, dan perbaikan jacuzzi pool. Terus serang saja, saya dulu sangat kesulitan mencari data ataupun informasi di internet tentang cara kerja dan wiring diagram dari kolam renang jacuzzi ini. Alhasil, saya melakukan riset sendiri di lapangan tanpa menggunakan bantuan internet. Dan hasilnya, Astun Kare, saya berhasil mendapatkan data yang sesuai dengan harapan saya. Jadi, kali ini di video saya akan saya bagikan kepada teman-teman semua hasil dari riset saya selama 6 bulan lamanya. Akan ada 3 topik utama yang akan saya jelaskan di video kali ini. Topik yang pertama adalah, spesifikasi dari kolam jacuzzi. Topik yang kedua, komponen-komponen penyusun dari jacuzzi pool atau kolam jacuzzi. Dan yang ketiga, wiring diagram dan cara kerja dari jacuzzi pool. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Baik, untuk topik yang pertama adalah, spesifikasi dari kolam jacuzzi. Mungkin bisa dilihat di layar teman-teman, sudah saya tampilkan. Nama adalah jacuzzi pool atau kolam renang jacuzzi. Untuk karakteristik adalah kolam renang buatan. Jadi, maksudnya adalah kolam renang yang dibuat oleh manusia. Bukan dibuat oleh secara alami atau dibuat oleh alam. Untuk penyatakan adalah indoor atau kolam renang dalam ruangan. Jenis air yang digunakan adalah kolam renang air hangat dan berklorin. Jadi, kedua ya, kolam renang air hangat iya dan berklorin juga iya. Untuk pemakaian adalah hot tub dan private pool. Untuk cara pengisian dan pengurasan adalah circulating pools. Atau kolam renang yang bersirkulasi. Jadi, air pada kolam renang bersirkulasi terus-menerus. Dengan dari bentuk adalah rectangular. Maksudnya rectangular adalah berbentuk kotak atau persegi. Persegi panjang. Dan jenis sirkulasi adalah sirkulasi jenis skimmer. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Untuk komponen-komponen penyusun kolam jacuzzi, saya bagi menjadi dua. Yakni, komponen pelambing atau komponen pemipaan. Dan komponen elektrikal atau komponen kelistrikan. Kita bahas dulu komponen pelambingnya. Yang pertama, ada kolam. Kolam berfungsi sebagai tempat akhir berkumpulnya air setelah melalui filter dan heater. Dan sekaligus sebagai tempat pemandian bagi para tamu. Untuk spesifikasinya adalah panjang 2 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi 0,8 meter. Komponen selanjutnya adalah true union ball valve atau ball valve. Berfungsi sebagai pemutus aliran air. Biasanya terpasang sebelum pompa air. Dengan spesifikasi ukuran 1,5 inch. Selanjutnya ada pipa. Pipa digunakan sebagai media mengalirkan air. Fungsi dari pipa ini sangat penting. Tanpa adanya pipa, sirkulasi air kolam tidak akan bisa berjalan. Untuk spesifikasinya, ukuran 1,5 inch. Komponen yang keempat, ada sand filter. Sand filter berfungsi untuk menyaring air kolam dari kotoran dan debu yang terdapat pada air kolam. Selanjutnya ada skimmer box. Skimmer box berfungsi sebagai penyaringan pertama pada kolam jacuzzi. Dan sekaligus sebagai saduran air atau drain menuju pompa sirkulasi. Komponen selanjutnya ada multi-port palap atau multi-palap. Multi-palap berfungsi untuk memilih mode yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Beberapa mode yang tersedia adalah filter, backwash, range, waste, closet, dan re-kirculate. Selanjutnya ada inlet fitting. Fungsi inlet fitting merupakan tempat untuk memposisikan air yang masuk dan kembali ke kolam. Dipasang pada dinding kolam. Komponen selanjutnya ada main drain. Main drain ini adalah sebuah saduran yang terdapat pada lantai kolam. Air yang masuk melalui main drain ini kemudian akan dialirkan ke filter untuk disaring. Selain itu, saluran ini digunakan punah untuk menguras dan membuang air. Komponen selanjutnya adalah venting. Venting berfungsi untuk sebagai saluran udara atau ventilasi pada sistem jet pumpnya. Agar dapat menghasilkan gelembung udara. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen elektrikal atau komponen kelistrikan. Yang pertama ada heater. Heater merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan air kolam. Hingga mencapai suku tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk spesifikasinya adalah daya per jumlah heater per kolam. Jadi, satu heater berdaya 3000 watt dan dipasang sebanyak 3 biji. Jenis pemasangan yang digunakan adalah sistem paralel. Komponen selanjutnya adalah pompa sirkulasi. Fungsi utama pompa ini adalah sirkulasi air. Menarik air dari kolam renang untuk dipersihkan di filter dan dipanaskan di heater kemudian dikembalikan lagi ke kolam renang. Untuk spesifikasinya adalah jenis pompa, vortex. Fungsi sirkulasi air, daya 0,76 kW. Arus 4,8 ampere. Tegangan 230 volt. Dan RPM 2800. Komponen selanjutnya adalah pompa jet. Fungsi utama pompa ini adalah jet pump. Menarik air dari kolam renang, lalu dikembalikan lagi ke kolam renang. Dengan sedikit efek gelembung udara. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Jenis pompa, vortex. Fungsi jet pump. Daya 2,2 kW. Arus 8,8 ampere atau 5,0 ampere. Tegangan 230 atau 400 volt. Dan RPM 2800. Komponen selanjutnya adalah kabel. Kabel memiliki satu fungsi utama, yaitu sebagai penghantar listrik. Jenis kabel yang digunakan adalah jenis NYM. Karena dilengkapi dengan lapisan isolasi PVC. Dan komponen yang terakhir adalah termostat. Termostat adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pengatur temperatur atau suhu pada kolam jacuzzi. Ini juga bisa digunakan sebagai otomatis yang mengatur kapan heater bekerja dan kapan heater mati atau standby. Spesifikasinya, ring temperatur 0-40 derajat celcius. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yakni wiring diagram dan cara kerja dari kolam jacuzzi. Untuk wiring diagram dan cara kerja dari sistem sirkulasinya dan sistem jetnya. Yang pertama, saya bahas dulu dari sistem sirkulasinya. Ya, mungkin bisa dilihat di layar teman-teman sudah saya tampilkan gambar wiringnya. Dan sekarang akan saya jelaskan cara kerjanya. Ya, bisa diperhatikan. Mungkin saya jelaskan sedikit. Di sini, dari blok main drain. Ini dari main drain. Ini dari skimmer boxnya. Lalu, di sini ada pompa. Pompa sirkulasi. Sand filter. Lalu, ini ada heater. Dan termostatnya. Dan bisa diperhatikan, di belakang sini. Ada bal palap yang menuju ke kolam renang. Jadi, cara kerjanya. Saat pompa dihidupkan. Ya, di sini ada pompa. Saat pompa dihidupkan. Tunggu. Kurang jelas. Saat pompa dihidupkan. Pompa akan menghisap air yang ada pada kolam melalui skimmer dan main drain. Melalui skimmer dan main drain. Lalu, menekannya ke sand filter. Desain filter. Air kolam akan disaring dari kotoran dan debu. Sampai dengan ukuran 40 mikron. Selanjutnya, air akan disalurkan ke pemanas atau heater. Terus, langsung dari sini ke pemanas atau heater. Di heater inilah air akan dipanaskan. Suhu air dapat diatur dengan menggunakan termostat yang tepat berada di atas heater. Rentang suhunya mulai dari 0 derajat celcius sampai yang paling tinggi mencapai 40 derajat celcius. Air panas ini selanjutnya akan disalurkan ke kolam melalui inlet fitting. Proses ini akan terus terjadi selama pompa dihidupkan dan semua valve pada posisi on atau terbuka. Selanjutnya, kita masuk ke wiring diagram dan cara kerja dari sistem jetnya. Ya, mungkin bisa dilihat di layar teman-teman. Sudah saya tampilkan gambarnya. Sekarang akan saya jelaskan cara kerjanya. Cara kerjanya sangat sederhana. Mungkin saya jelaskan dulu komponennya di sini ya. Di sini ada pompa jet. Pompa jet dan beberapa valve di sini. Saat pompa dihidupkan, pompa akan menghisap air yang ada pada kolam melalui mandrin. Jadi ini ya, dari jalur mandrinnya. Pipa yang ini. Lalu menekannya kembali ke kolam. Lalu ditekan kembali ke kolam melalui inlet fitting yang ada pada kolam ya. Yang ada pada dinding kolam. Nah, proses ini akan terus terjadi selama pompa dan semua valve pada posisi on atau terbuka. Jadi, fungsi jet ini adalah untuk memberikan efek pijatan ya kepada tamu. Dan memberikan sedikit efek gelembung. Mungkin bagi teman-teman yang berminat mempelajari lebih jauh tentang kolam jacuzzi ini. Di deskripsi video, saya cantumkan link untuk masuk ke apa yang namanya. Ya, mungkin teman-teman jika tertarik mempelajari kolam jacuzzi ini lebih jauh. Di deskripsi video, saya cantumkan link untuk masuk ke Google Drive saya. Di sana ada PowerPoint dan juga Microsoft Word yang saya buat dulu untuk tugas akhir ini. Ya, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian suka. Dan bagikan ke teman-teman kalian yang dirasa membutuhkan video ini. Jangan lupa subscribe channel Jaya Electro dan nyalakan juga tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan video-video yang menarik dari saya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Salam Satu Solder